Seorang pekerja tambang pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tewas tertimpa batu saat mengayak pasir pada Sabtu sore. Polisi menduga ada unsur kelalaian dalam proses penambangan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu PT Lumajang Jaya Sejahtera. Anggota Kepolisian Sektor Candipuro, Kabupaten Lumajang langsung memasang garis polisi di lokasi tambang pasir aliran Gunung Semeru milik PT Lumajang Jaya Sejahtera atau LJS yang berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Pemasangan garis polisi dilakukan sesaat setelah terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja tambang pasir bernama Sukor, warga setempat. Laka kerja terjadi saat sejumlah pekerja meratakan pasir di atas truk. Sebuah alat ekskavator mengisi pasir di atas truk yang sudah dipasang skrin atau alat saring pasir. Namun tiba-tiba ada batu berukuran besar yang terpental dan mengenai tubuh korban hingga mengalami patah tulang serius. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian untuk mendapatkan perawatan. Namun sayang nyawa korban tidak tertolong dan tewas di Rumah Sakit. Polisi menduga ada unsur kelalaian dalam proses penambangan sehingga memakan korban jiwa. Polisi akan memanggil pihak pengelola, yakni PT LJS, untuk dimintai keterangan soal prosedur tetap dalam perusahaan tambang tersebut. Sementara ekskavator, conveyor sama batu itu, nanti batu kita bawa ke Mako. Nanti rencana kita akan manggil saki-saksi yang melihat kejadian pada saat itu. Sementara saksi sudah dari Pak Imam. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!